Nama Terence Puhiri sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu. Kecepatan lari yang ditunjukkan Terence saat mencetak gol ke gawang mitra kukar di kompetisi Liga 1 membuat gelendang Borneo FC ini mendapat banyak pujian dari media-media di luar negeri. Pria berusia 21 tahun tersebut akhirnya mendapat kebanjiran tawaran bermain dari klub luar Indonesia. Setelah sempat dikaitkan dengan sejumlah negara, kepastian masa depan Terence akhirnya terjawab. Pemain asal Papua ini akan berlagak di kompetisi Thailand bersama Port FC. Terence bergabung dengan Port FC dengan status pinjaman dengan durasi 1 tahun. Terence pun mengikuti jejak main Indonesia lainnya Ryuji Utomo yang lebih dulu di ikat klub Thailand. Namun berbeda dengan Ryuji yang akan bermain di kompetisi kasta kedua bersama PT Terayong, Terence akan merasakan atmosfer kompetisi kasta tertinggi yang tentunya lebih ketat dan keras.